selamat menikmati yaitu LG dengan tipe UQ8000 nah sekarang kita akan coba membahas terkait dengan resolusi videonya untuk televisi ini tentu saja sudah mendukung resolusi 4K tersebut namun ada beberapa di antara teman-teman yang menggunakan televisi dengan resolusi 4K untuk resolusi 4K nya tidak muncul pada saat melakukan streaming kita bahas untuk yang streaming nya dulu yang pertama untuk aplikasi streaming itu sangat banyak ya bisa seperti Youtube, Netflix juga bisa, Disney Hotstar juga bisa, Prime Video dan seterusnya sekarang kita ambil contoh salah satunya dengan menggunakan aplikasi Netflix saja pastikan pada saat menggunakan aplikasi Netflix ini sudah berlangganan terlebih dahulu dan ini sudah masuk ke dalam aplikasi Netflix nya teman-teman bisa lihat disini ya untuk resolusinya kita akan ambil contoh di beberapa video yang ada saja misalnya pada popular di Netflix, kita ambil disini ya nah disitu terlihat untuk resolusinya adalah HD begitu ya langsung ada disitu keterangannya pada posisi bagian atasnya kita coba pindah ke yang lainnya disitu juga HD dan tentunya ini menyesuaikan dengan kualitas dari video yang kita miliki nah misalnya pada saat kita mengambil contohnya adalah film yang ini ya dimana untuk resolusinya disitu muncul Ultra HD 4K untuk menampilkan resolusi ini pastikan untuk bandwidth internetnya memadai jika bandwidth internetnya tidak memadai maka secara otomatis dia nanti akan menyesuaikan jadi ya pastikan untuk bandwidthnya itu untuk 4K untuk amannya sih dengan menggunakan 30 Mbps baru dia itu aman misalnya kita ambil disini ya untuk drifting home ini kualitasnya adalah HD atau HD sementara yang ini adalah 4K HDR jadi untuk yang HDR ini pastikan juga untuk televisinya sudah mendukung fitur HDR ini jika belum tentunya tidak akan muncul fitur HDR tersebut nah bisa kita lihat ya untuk beberapa contoh yang ada disini di posisi bagian atasnya langsung muncul disana lalu muncul sekarang pertanyaan kenapa untuk kualitas audionya tidak muncul disitu nah untuk kualitas audionya ini pastikan perangkat eksternal audio yang terhubung mendukung untuk kualitas audio yang kita inginkan jadi dia nanti akan menyesuaikan contohnya disini saya menggunakan perangkat audio yang biasa saja untuk home theaternya sudah lama sih ya jadi hanya mendukung untuk 5.1 saja pastikan untuk keluaran suaranya itu kita pilih adalah keluaran optik jika dia mendukung untuk IRC maka pilih IRC nah disini saya menggunakan adalah yang optiknya untuk perangkat audio yang saya gunakan jadi kita pilih yang ini ya jadi kita harus masuk ke menu dulu saya ulang lagi dari pertama pada remote controlnya untuk beberapa smart TV tentunya berbeda namun pada TV ini tinggal ditekan saja pada tombol yang bergerigi saya ulang lagi ya pada tombol yang bergerigi pada remote control yang ini ya nah ini ada tombol yang bergerigi seperti ini kelihatan nggak sih? nah mungkin kurang jelas sekali ya saya akan coba ya tidak jelas sayangnya nah di bagian remote controlnya ini ini ada tombol yang bergerigi pada bagian yang ini nanti tinggal dipilih saja kemudian kita pilih untuk keluaran suara nah kemudian pilih keluarannya itu adalah optik sekarang kita coba lihat ya kita pindahkan ke yang lain nah disitu langsung muncul ya 5.1 karena disini memang mendukung untuk itu jika mendukung untuk Dolby, Atmos dan seterusnya tentunya ceritanya akan berbeda nah seperti ini ya dia akan menyesuaikan saja nantinya nah tadi ini nggak muncul nih sekarang sudah muncul begitu jadi itu adalah untuk kualitas audionya ini jika kita menggunakan adalah untuk aplikasi OOT atau streaming yang terdapat pada smart TV-nya bagaimana kalau seandainya inputnya itu misalnya kita menggunakan perangkat streaming yang lain kita ambil contoh saya sudah menjalankan disini kita menggunakan Mi Box S atau Mi Box 4 disini dikenalinya ya ya disini saya colokkan ke HDMI 2 nah untuk Mi Box ini sudah saya nyalakan nah disini dikarenakan si Mi Box S ini atau televisi ini mendukung juga untuk yang namanya adalah Simlink itu merupakan ya semacam fitur yang terdapat pada LG istilahnya nanti akan berbeda-beda pada beberapa smart TV yang ada ini merupakan tampilan launcher dari Mi Box S jadi ini sudah keluar ya nah kita buka juga salah satu contohnya adalah Netflix juga sama agar kita mendapatkan perbandingan yang sama tentunya nah ini Netflix sudah saya buka kita coba pilih untuk film kita coba lihat ya sebagai informasi saya untuk bandwidth menggunakan 30 Mbps saat sekarang ini kita coba ambil contohnya misalnya adalah yang sedang trend misalnya gitu ya nah disitu langsung muncul ya untuk kualitas audionya juga muncul kemudian 4K HDR nya juga muncul jika memang videonya mendukung untuk itu namun ini agar dia lebih bisa optimal kita masuk ke menu kita tekan tombol gerigi pada remote control nya kita pilih sekarang yang semua pengaturan saja ya kita pilih disini pastikan untuk HDMI input pada televisi untuk resolusinya itu sudah kita set ke 4K agar dia lebih optimal lagi nah jadi setelah kita masuk ke menu kemudian kita pilih umum lalu selanjutnya kita pilih adalah perangkat gitu ya kita pilih perangkat kemudian selanjutnya kita pilih pengaturan HDMI nah pada HDMI ini ada 2 pengaturan yang simlink ini kalau seandainya kita aktifkan sekarang posisinya saya aktifkan dengan diaktifkannya simlink ini berarti untuk perangkat Mi Box X itu sekali lagi saya ulang untuk perangkat Mi Box X itu saya bisa mengontrolnya dengan menggunakan remote control yang terdapat atau yang digunakan pada televisi ini dengan menggunakan remote televisi begitu ya untuk Mi Box X nya bisa saya atur seperti sekarang ini nah disini pada saya akan masuk nah saya akan balik lagi nah di bagian atas ini ada HDMI Deep Color ini yang kita pilih kemudian disitu ada 2 pilihan ya untuk HDMI nya ini disini ada keterangan fitur ini digunakan untuk mengoptimalkan kualitas gambar masukan video Ultra HD melalui port HDMI jadi disini ada 2 pilihan non aktif dan 4K pastikan kabel HDMI yang digunakan itu sudah mendukung untuk resolusi 4K dan tentunya itu merupakan kabel HDMI yang berkualitas baik salah satu yang direkomendasikan adalah seperti yang terdapat pada link yang ada di video nah pertama secara default dia itu adalah non aktif seperti ini ini adalah non aktif untuk yang pertama pilihan yang pertama kemudian yang kedua adalah 4K nah dikarenakan televisi ini mendukung untuk 4K maka yang kita pilih itu adalah 4K kita coba lihat untuk pilihan yang non aktif dulu apa yang terjadi kalau Sendai nya ini yang kita pilih nah untuk resolusi dia tidak akan optimal ya ya mengingat memang apa namanya pilihannya itu bukan yang 4K tentu saja dia tidak akan optimal nah kita ambil pilihan yang ini ya ini muncul HDR nya kita coba balik lagi ke Shield 5 nah yang 4K nya bisa kelihatan ya yang muncul disitu hanya HDR nya saja yang 4K nya tidak muncul seperti yang tadi tadi itu ada ya pilihan 4K nya oke sekarang kita jadi dengan tidak dipilihnya 4K maka resolusi yang masuk itu dari Mi Box S nya walaupun Mi Box S nya itu adalah 4K dikarenakan input pada televisi tidak kita atur ke 4K maka resolusi 4K tidak akan muncul maksimal hanya di Full HD saja jadi sangat sayang sekali nah kebanyakan permasalahan muncul disini ya ada beberapa teman-teman yang ya kurang memahami sehingga ya untuk resolusi 4K nya tidak muncul padahal bandwidth nya sudah memadai nah sekarang kita coba pindahkan lagi ya kita masuk ke menu lagi kemudian selanjutnya kita pilih ke semua pengaturan ini beberapa TV tentunya pengaturannya akan berbeda-beda namun pada intinya adalah sama pastikan pada input nya itu pada HDMI input nya itu sudah benar kita pilih umum kemudian kita pilih perangkat selanjutnya kita pilih pengaturan HDMI sama seperti yang tadi kemudian HDMI Deep Color ini yang kita pilih nah kemudian kita pilih 4K jika kabel nya tidak mendukung maka ini akan gelap saja ini tidak akan muncul gambar apapun jadi dia akan gelap begitu saja nah makanya kita tuh harus menggunakan kabel yang berkualitas baik nah ini sekarang sudah saya pilih 4K ya kita coba lihat perbedaannya ada dimana dengan menggunakan Mi Box S sekarang ini sekali lagi input nya itu adalah dari Mi Box S kita coba pindahkan dulu ke yang lain nah ini kita coba pindahkan nah itu sudah muncul ya yang 4K nya 4K HDR muncul ya di bawah No Limit nah muncul langsung disitu kemudian untuk Purple Hearts juga muncul disitu 4K nya kemudian yang lainnya juga sama jika dia sudah mendukung untuk 4K maka akan tampil seperti itu jadi ya kurang lebih hanya seperti itu saja nah kemudian untuk Dalby Audio nya pastikan juga bahwasannya perangkat eksternal yang terhubung itu sudah mendukung untuk apa namanya kalau sendainya Dalby Audio sudah mendukung untuk Dalby Audio tersebut untuk engine nya nah kita coba lihat untuk pengaturan suara ya pada pengaturan suara ini juga ada 2 ini jika seandainya perangkat eksternal audionya sudah mendukung apa namanya IRC maka itu yang kita pilih nah kemudian disini ada pengaturan lanjutan nah di pengaturan lanjutan ini ada juga beberapa pilihan disini ya kita coba scroll ke bawah nah ini kalau seandainya mendukung nih maka ini bisa kita aktifkan dukungan ERC jadi itu bisa kita aktifkan disitu karena ini perangkat audionya tidak mendukung maka tidak bisa untuk kita pilih pilihan yang seperti itu kemudian selanjutnya juga pada pengaturan audio HDMI 2 kebetulan ini inputnya menggunakan HDMI 2 pastikan posisinya ini ada pada beat stream bukan pada PCM kalau pada PCM nanti untuk kualitas audio Dalby juga tidak akan muncul jadi begitulah ya untuk mengatasi permasalahan untuk video 4K kemudian Dalby audio yang tidak muncul ya permasalahannya adalah seperti yang sudah kita bahas tadi untuk yang 4K pastikan bahwasannya untuk kecepatan internetnya minimal adalah ya 30 Mbps kemudian untuk perangkat eksternal audionya atau home theater yang digunakan itu juga mendukung untuk tatanan suara yang kita inginkan misalnya adalah untuk Dalby audio dan seterusnya baik demikianlah video singkat ini semoga saja bermanfaat jika suka silahkan tekan tombol like jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun jangan lupa untuk terus men-support channel ini cukup dengan cara subscribe share ke teman-temannya dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati